Intro Kemarin kita sampaikan beberapa doa daripada para nabi Sekarang doa dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya doanya Sayyidatuna Aisyah Doanya Sayyidatuna Fatimah Zahra Doanya Sayyidatuna Abu Bakar al-Siddiq Dan doanya beberapa sahabat Yang pertama doanya Sayyidatuna Aisyah Ummul mu'minin Isteri Rasulullah SAW Nabi berkata kepada Sayyidatuna Aisyah Alaiki biljawami ilkawamil Katanya Rasulullah Hendaknya Atau atas kamu Berdoa dengan doa jawami ulkawamil Doa yang komplit, lengkap Kalau bahasanya itu singkat, padat Penuh dengan isi Doanya Rasulullah Tapi diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah Guli katanya Rasulullah Katakanlah Allahumma inni as'aluka minal khair kulli Ajilihi wa ajilihi Ma alimtu minhu wa malam a'lam Wa a'udhubika minasyar kullihi ajilihi wa ajilihi Ma alimtu minhu wa malam a'lam Wa as'aluka aljannata Wa ma garraba ilaiha min gawlin wa amalin Wa a'udhubika minal nar Wa ma garraba ilaiha min gawlin wa amalin Wa as'aluka minal khair Ma sa'alaka abduka Wa rasuluka Muhammad SAW Wa asta'idhuka min mas ta'adhaka minu abduka Wa rasuluka Muhammad SAW Wa as'aluka ma gadayta li min amrin Anta ja'ala akibatahu rasada Birahmatika ya'arhamar Ya Allah Sesungguhnya aku meminta kepadamu Dari kebaikan seluruhnya Ya aku meminta dari kebaikan seluruhnya Gak nanggung bukan sebagian kebaikan Tapi seluruhnya Ajilihi yang sekarang Wa ajilih dan yang akan datang Ma alimtu minhu Apa yang aku ketahui Dan apa yang tidak aku ketahui Wa a'udhubika minasyar Dan aku berlindung Kepadamu dari keburukan Kulihi semuanya Ajilihi yang sekarang Wa ajilih dan yang akan datang Ma alimtu minu wa malam la'lam Apa keburukan yang aku ketahui Atau yang tidak aku ketahui Wa as'aluka jannata Aku memohon kepadamu surga Wa magarroba ilaiha dan segala sesuatu yang mendekatkan ilaiha kepada surga Jadi aku memohon surga Dan apapun Segala apapun Sesuatu apapun yang mendekatkan ke surga Min qawlin dari ucapan Atau perbuatan Jadi perkataan perbuatan Yang mendekatkan ke surga Aku meminta Jadi bukan minta surganya Tapi meminta ucapan dan perbuatan yang mendekatkan ke surga Wa a'udhubika minanar Dan aku berlindung Denganmu Minanar dari neraka Wa magarroba ilaiha Dan segala yang mendekatkan ke neraka Min qawlin dari perkataan Wa amalin dan perbuatan Kalau di bidaya tul hidayah ada tambahan Min qawlin wa amalin Wa niatin wa'ti gad Dalam bidaya tul hidayah ada tambahannya Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi Ajilihi wa ajilihi ma'alimtu wa minhu wa malam na'lam Wa a'udhubika min as'ar kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu Wa as'aluka aljannata Wa makarroba ilaiha Ming gawlin wa amalin Wa niatin wa'ti gad Jadi ada yang empat Wa a'udhubika minanar Wa makarroba ilaiha Ming gawlin wa amalin Wa niatin wa'ti gad Di bidaya tul hidayah Kalau disini cuma disebut sebut dua Min qawlin wa amalin Wa as'aluka minal khair Dan aku memohon kepadamu minal khair dari kebaikan Masa alaka yang kebaikan itu diminta kepadamu oleh siapa? Abduka hambamu wa rasuluka dan utusanmu Muhammad Jadi aku meminta kebaikan yang telah diminta oleh hambamu rasulmu Muhammad Kalau di khulasatul madat Di wirid giyamulel itu ada tambahan Wa ibadukas solihun Jadi bukan hanya kebaikan yang diminta oleh rasulullah Tapi juga kebaikan yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang soleh Di madat Wa ibadukas solihun Wa asta'idhukamimastadzakamimu wa abduka wa rasuluka Muhammad s.a.w. Dan aku berlindung kepadamu dari segala yang berlindung kepadamu darinya hambamu rasulmu Muhammad s.a.w. Jadi meminta kebaikan atau meminta permintaan yang diminta oleh rasulullah Berlindung kepada Allah dengan segala yang rasulullah berlindung kepada Allah darinya Kemudian Dan aku memohon kepadamu apa yang telah engkau tentukan untukku dari perkara Dari urusan Engkau jadikan setelahnya Akibatnya itu kebaikan Ya Kesenangan Birahmatika ya arhamar rahimin Kalau di bidaya tuluh hidayah Faj'al akibatahu rasadah Faj'al akibatahu rasadah Itu doanya Rasulullah yang diajarkan kepada Syedatunah Aisyah Kemudian doanya Syedatunah Fatimah Ini sama juga Diajarkan oleh rasulullah Rasulullah berkata Ya Fatimah Wahai Fatimah Apakah ada yang menghalangi kamu Untuk mendengarkan Apa yang aku wasiatkan kepadamu dengannya Jadi maksudnya Gak ada yang ganggu kan sekarang Gak ada kesibukan kan Lalu Rasulullah mengatakan Katakan Ya hayu ya gayum Birahmatika astaghith La takilni ila nafsi tarfata'ain Waslih risyani kullah Seperti yang ada di dalam berdul latif Tapi ada Tambahan kalau di dalam berdulillah Ya hayu ya gayum Birahmatika astaghith Wa min azabika astagir Aslih risyani kullah Wa la takilni ila nafsi Min khalkika Wa la ila ahadimin khalkik Tarfata'ain Jadi lebih panjang Kalau di Werdul latif Kalau di sini Jemaah yang diajarkan oleh Rasulullah Ya hayu ya gayum Birahmatika astaghith Ya Wa la takilni ila nafsi Tarfata'ain La takilni ila nafsi tarfata'ain Wa aslih risyani kullah Sama aja itu di biayat Yang lain Ya hayu ya gayum Birahmatika astaghith Wa min azabika astagir Aslih risyani kullah Wa la takilni ila nafsi Wa la ila ahadimin khalkika Tarfata'ain Kemudian doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Ini doanya panjang Diajarkan oleh Rasulullah Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyik Wa Ibrahima khalilik Wa Musa najiyik Wa Isa kalimatik wa ruhik Wabitawrati Musa Wa Injil Isa Wa Zabur Dawud Wa Furqan Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Wa alayhim ajma'in Wabikuli wahyin awhaytah Au qada'in qadaytah Au sailin a'taytah Aghanin agnaytah Au faqirin agnaytah Au dalin hadaytah Wa asaluka bismika Alladzi anzaltahu ala Musa Sallallahu alayhi wa sallam Wa asaluka bismika Alladzi baathathta bi arzaq alibad Wa asaluka bismika Alladzi wadzatahu ala ard Fa asaluka bismika Alladzi wa dhatahu ala samaawat Fa asaluka bismika Wa asaluka bismika Alladzi wa dhatahu ala jibal Fa rastat Wa asaluka bismika Alladzi istakal bi arshuk Wa asaluka bismika Altuhri taahir Al-ahadis samadil witer Al-munazel fi kitabik Mildunka min al-nuril mubin Wa asaluka bismika Alladzi wa dhatahu ala nahar Fa asalara Wa ala lalil Fa asalara Wa bi azamatika wa kibiyaik Wa binuri wa jik Antar zuqanil quran Intinya daripada doa ini Tawasul Tawasul Memohon kepada Allah Melalui Nabi Muhammad Melalui Nabi Ibrahim Melalui Nabi Musa Melalui Nabi Isa Kedudukan mereka Kedudukan Nabi Muhammad Kedudukan Nabi Ibrahim Kedudukan Nabi Musa Kedudukan Nabi Isa Yang mana mereka memiliki Kedudukan masing-masing Nabi Muhammad Paling dicintai makhluknya Allah Nabi Ibrahim Khalilullah Nabi Musa Kalimullah Nabi Isa Rauhullah Kan gitu ya Nah ini memohon kepada Allah Tawasul Melalui kedudukan mereka Lalu Tawasul kepada Allah Melalui kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah Kepada mereka Tawratnya Nabi Musa Injilnya Nabi Isa Zaburnya Nabi Dawud Dan Al-Gur'an Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Kemudian Tawasul Al-Gur'an Al-Gur'an Memahaminya Mengetahuinya Dan engkau Jadikan Mendarah daging Al-Gur'an Pengetahuan Al-Gur'an Dalam diriku Dalam dagingku Darahku Pendengaranku Telingaku Dan engkau gunakan Dengan Al-Gur'an Tadi itu Jasadku Jadi Faham Mengetahui Mendarah daging Dalam tubuhnya semuanya Menyatu Kemudian Diamalkan oleh Anggota badannya Oleh jasadnya Jadi Tawasul tadi itu Permintaannya hanya Berikan aku Rizki Al-Gur'an Mengetahui Isi kandungan Al-Gur'an Yang bercampur Pengetahuan itu semuanya Dengan dagingku Darahku Telingaku Mataku Kemudian Engkau gunakan Dengan Al-Gur'an Ilmu Al-Gur'an Tadi itu Jasadku Melaksanakannya Melakukannya Itu semuanya Bihau liqa wa kuwatik Kemudian doanya Sayyidina Ali bin Nabi Tharib Ini sama Juga doanya Agak Panjang Juga diajarkan Al-Rasulullah Yang dikatakan Allah itu Memujih dirinya Setiap hari Dengan mengatakan Inni anallahu Rabbul Alamin Inni anallahu La ilaha Illa anal Hayyul Giyyum Inni anallahu La ilaha Illa anal Aliyyul Adhim Inni anallahu La ilaha Illa anal Lam alit Walam ulad Inni anallahu La ilaha Illa anal Al-Aful Al-Ghafur Inni anallahu La ilaha Illa Al-Aful Al-Aful Al-Fardul Al-Samad Al-Fardul Al-Fardul Al-Samad Inni anallahu La ilaha Illa anal Al-Qadir Al-Razak Inni anallahu La ilaha Illa ana Fawkal Khalqi Wal-Khaliqah Disebutkan setiap kalimat Inni anallahu La ilaha La ilaha Illa Ana Nah dikatakan Fawkal Siapa yang berdoa Dengan nama-nama ini Falyagul Inna ka Antallahu La ilaha Illa Anta Berarti bukan Ini anallahu Tapi Inna ka Antallahu La ilaha Illa Anta Al-Hajul Gayyum Inna ka Antallahu La ilaha Illa Anta Al-Aliyul Azim La ilaha Inna ka Antallahu La ilaha Illa Anta Itu kan Allah Kalau Allah mengatakan Ini anallahu La ilaha Illa Ana Tapi kalau kita Berdoa dengan doa ini Mengatakannya Inna ka Antallahu La ilaha Illa Anta Inna ka Antallahu La ilaha Illa Anta Dari awal Sambil Akhir Siapa yang berdoa dengan nama-nama ini Ditatat tergolong dari orang yang ahli sujud Ahli sujud yang nanti akan bersanding tempatnya dengan Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan para nabi Salawatullah Alehim Jadi tempatnya bersanding dekat dengan para nabi khususnya Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan dia akan mendapatkan pahala orang yang ahli ibadah Atau makhluk yang ahli ibadah Baik di langit maupun di bumi Wah gede bahalanya Setiap dia doa mengawali dengan doanya Inna ka antallahu la ilaha ilaha Anta Inna ka antallahu la ilaha ilaha Anta Itu doanya Imam Ali yang diajarkan Oleh Rasulullah SAW Kemudian ada doa Terakhir ini Doanya Yang agak pendek aja Yang mungkin bisa diamalkan Kalau panjang Tak kira Akhirnya Doanya Udbatul Hulam Doanya Udbatul Hulam Dan juga Doanya Bureda Al-Aslami Doanya Udbatul Hulam Dikatakan Udbatul Hulam Pernah Ada seseorang yang bermimpi Bertemu dengan Udbatul Hulam Setelah meninggalnya Jadi setelah meninggal Ada orang mimpi Bertemu dengan Udbatul Hulam Lalu Udbatul Hulam ini Dalam mimpinya Bercerita Kepada orang yang Bermimpi Dakhal tuljan Nabi hadil kalimat Aku masuk surga Dengan kalimat-kalimat ini Jadi Di antara sebab Beliau masuk surga Adalah Kalimat-kalimat ini Apa itu? Allahumma Yahadiyal mudilin Warahim Al-Mudnibin Wa muqilah Atharatil Athirin Irham Abdaka Dal-Khatar Al-Azim Wal-Muslimina Kula Majma'in Wa ja'anna Ma'al-Akhiyar Al-Marzukina Al-Ladzina Al-Namta Al-Lihim Minan Nabiyina Wa suddikina 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 Amin Ya Rabbal Alamin Nah doa ini Yang dikatakan Dengan doa ini Aku masuk surga Atau sebab doa ini Aku masuk surga Kemudian juga doanya Buraida al-Aslami Rasulullah berkata Kepada Buraida Ya Buraida Doanya Rasulullah Diajarkan kepada Buraida Ya Buraida Wahai Buraida Ala u'allimuka kalimat Mau gak kamu Aku ajarkan beberapa kalimat Man aradallah bihi khairan Allamahunna iyah Kalau Allah menghendaki Dengannya kebaikan Allamahunna iyah Maka Allah akan mengajarkan Kalimat-kalimat ini Iyah kepadanya Akan sampai kepadanya Kalimat-kalimat ini Thumma lam yunsihuna iyah Abadan Dan tidak akan dilupakan Oleh Allah Kalimat-kalimat ini Kepadanya selama-lamanya Berarti kita ini Apa ya Sedikit dibuka Sedikit dibuka Berarti kita termasuk Orang yang dikehendaki Oleh Allah kebaikan Nah tapi tergantung Setelahnya Setelah mendengar ini Kita mau menghafal Mengamalkan atau tidak Kalau enggak Ya Sama aja Ini Nabi mengatakan Kalau Allah menghendaki Seseorang itu baik Atau munculnya kebaikan darinya Allah akan ajarkan kepadanya Doa ini Berarti diajarkan Itu kan Kalau Allah mengajarkan Kita bukan Nabi Ya berarti apa Sampai kepada kita Sehingga kita mengetahuinya Apa itu dijawab Sama Bureda Bala ya Rasulullah Salallahu alaikum Baik ya Rasulullah Mau-mau Diajarkan Allahumma inni da'ifun Faqawwi Faqawwi Wa inni dhalilun Fa'izini Wa inni faqirun Fa'agnini Ya arhaman rahimin Allahumma inni Allahumma inni da'ifun Allahumma inni da'ifun Faqawwi Fa'i Ridaqa Do'fi Wa khut ilal khair Bin nasiyati Wa jalil islam Muntaha Rida'ya Allahumma inni da'ifun Faqawwi Wa inni dhalilun Fa'izini Fa'izani Wa inni faqirun Fa'agnini Apa Fa'inni faqirun Fa'agnini Ya Ya Birrahmat Ya arhaman rahimin Tapi kalau kita akan jadi imam Ya gantian Kalau kita jadi imam Gantian Allahumma inna Da'ifun Faqawwi Fi Ridaqa Dukfana Atau Dukfana Wa khut ilal khair Bin nasiyatina Wa jalil islam Muntaha Rida'ana Allahumma inna Da'ifun Faqawwi Wa inna Dhalilun Fa'aizana Wa inna Faqirun Fa'agnina Ya arhamar Rahimin Atau Wa inna Fuqara Wa inna Azila Atau Wa inna Do'afa Dan yang lain Sebagainya Bahwa hasil intinya Banyak doa Yang diajarkan Dan memiliki Kemuliaan Yang sangat Besar Mudah-mudahan Kita bisa mengamalkannya Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Muhammad Nabi Assalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Amin